Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Umberi Persebaya Surabaya akan mendapatkan sejumlah keuntungan apabila berhasil memulangkan bekas pemain asingnya Robertino Pugliara Publik pendukung Persebaya belakangan sedang berharap kepada Robertino Pugliara terutama setelah mendapati kabar pencoretan gelandang serang asingnya Damian Lizio Lizio tak masuk ke dalam squad yang dibawa Persebaya Surabaya menghadapi Kauteng Putra Jumat 13 September 2019 kemarin Bahkan namanya kini sudah tidak tertera lagi di situs resmi Liga Indonesia Mendapati situasi ini, Persebaya Surabaya jelas membutuhkan sosok baru Pendukung lantas menggoda sosok Robertino Pugliara untuk bergabung kembali dan menggantikan peran Damian Lizio Lewat media sosial, publik meramaikan kolom komentar akun Instagram pribadi Robertino Uniknya, dia mengunggah foto terakhir pada 7 Agustus lalu Namun, godaan publik yang ada baru tercipta sekitar pekan ini Andai kedepannya Robertino benar memenuhi permintaan publik Persebaya sungguh patut bersyukur Pasalnya, memulangkan Robertino akan mendatangkan sejumlah keuntungan sekaligus untuk Bajelizo Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan Persebaya Surabaya itu? Yang pertama, kualitas sudah teruji Persebaya Surabaya tentu harus dengan cepat segera mencari sosok pengganti Damian Lizio Bila mencari muka baru, yang jarang terdengar ibarat perjudian besar Lantaran belum tentu memiliki kualitas wahid Bila Persebaya memulangkan Robertino Pugliara Hal seperti itu tak akan terjadi Robertino kualitasnya sudah teruji bersama di Liga 1 2018 Buktinya saja, ia mampu bermain dalam 22 laga Persebaya musim lalu Bahkan, andai tak dibekap cedera serius Robertino hingga kini kemungkinan besar masih berseragam Bajelizo Keuntungan yang nomor 2 adalah Bebas transfer Persebaya Surabaya akan beruntung apabila memulangkan Robertino Pugliara Terutama bila membahas soal uang transfer Kuku Bajelizo jelas bakal sangat bersyukur Persebaya tak perlu mengeluarkan uang sedikitpun untuk memulangkan Robertino Pasalnya, pemain asal Argentina kini masih tak memiliki klub Alias, bisa datang dengan status bebas transfer Tentu sebuah keberuntungan apabila bisa mendapatkan pemain yang kualitasnya sudah teruji Dan gratis seperti Robertino Tinggal ditunggu saja bagaimana kelanjutan kabar transfer ini Yang ketiga Reuni dengan David da Silva Persebaya musim ini telah berhasil memulangkan bekas pemain asingnya David da Silva Jika kedepannya mampu memulangkan Robertino Tentu akan tercipta sebuah Reuni mengesangkan Musim lalu, David da Silva menciptakan 20 gol di Liga 1 2018 Dengan sokongan Robertino Fugliara dari lini kedua Sejarah duet David dan Robertino Bukan mustahil terulang kembali di putaran kedua Sopi Liga 1 2019 Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju Robertino Kambet? Dan itu tadi adalah Keuntungan yang didapat Persebaya Jika berhasil memulangkan Robertino Fugliara Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih